Halo guys, balik lagi dengan kita di Flash Daily Jadi hari ini aku mau kasih info sedikit nih Kalian tau ya kalau Cina itu selalu pakai platform-platform buatannya sendiri Nah kali ini Vivo, Xiaomi, sama Oppo bikin platform aplikasi khusus ponsel di Cina Katanya sih supaya nggak ketergantungan sama Google Play Store Tadinya juga ada Huawei, tapi udah dihapus dari daftar member Nama platformnya itu adalah GDSA atau Global Developer Service Alliance Nah sebenernya website dari GDSA ini udah ada dari Maret 2019 Tapi bakal resmi diluncurkan Maret 2020 ini Nah apa sih sebenernya tujuan dari GDSA ini? Makanya tonton video ini sampai habis supaya kalian nggak ketinggalan info update dari Flash Gadget Channel Menurut seorang analisis, Cathy Williams, layanan Google selama ini dilarang di Cina Sehingga vendor ponsel asal Cina selama ini dianggap kekurangan aplikasi untuk ponselnya Hal itulah yang membuat tadinya Huawei, Oppo, Vivo, dan Xiaomi bekerja sama untuk membuat platform ini Dan terbuka bagi semua developer di luar Cina Sehingga bukan untuk saling bersaing, tapi untuk mensupport ponselnya masing-masing Apalagi market share mereka kalau digabungin udah gede banget secara global Jadi ya wajar aja kalau mereka berani bikin ekosistem sendiri Tapi belakangan ini Huawei dihapus dari daftar Apa mungkin karena adanya perbedaan visi sama Harmony OS-nya? Nah kalau pendapatan dari Google Play Store itu bisa mencapai 8,8 miliar USD per tahunnya Adanya GDSA ini bisa jadi lahan penghasilan baru buat para membernya Dan nantinya GDSA ini ada di 9 wilayah termasuk Indonesia GDSA berkomitmen menyediakan wadah layanan untuk distribusi konten Mendukung keperluan developer serta operasi pemasarannya Promosi merek hingga monetisasi kepada para developer global GDSA sama halnya seperti Google Play Store Tujuan utamanya untuk memudahkan para developer aplikasi game, musik, komunikasi, dan aplikasi lainnya Dalam mengunggah dan memasarkan aplikasi mereka ke pasar internasional di luar platform Google Aplikasi buatan developer yang tergabung dalam GDSA secara otomatis akan tersedia di toko aplikasi Oppo, Vivo, dan Xiaomi Walaupun belum ada info detailnya, Realme dikabarkan baru aja gabung ke platform GDSA Dan ini menjawab pertanyaan follower Gimana jadinya kalau Oppo, Vivo, Xiaomi, dan member-member yang tergabung dalam GDSA Diband sama Google karena bikin ekosistem sendiri Sama kayak Huawei yang diband sama Google dan nggak bisa pakai layanan Google Sepertinya sih nggak mungkin ya Soalnya Oppo, Vivo, dan Xiaomi ditambah Huawei Itu menyumbang pengiriman global sampai 40,1% di kuartal keempat 2019 kemarin Secara bisnis, ini bisa jadi pertimbangan Google untuk mempertahankan penggunanya Tapi kita tunggu aja respon publik soal peluncuran resmi GDSA ini Sekian dulu untuk Flash Daily kali ini Kita undur diri dulu Sampai jumpa di Flash Daily berikutnya Dadah!